Intro Dari namanya saja sudah tukar baju ya Jadi memang artinya kita betul-betul bawa baju kita dari rumah Kalau disini mekanisme adalah kita membawa maksimal 5 baju kita Lalu nanti bajunya akan dikurasi oleh tim kurasi kami Jadi memang baju yang dibawa harus yang kualitasnya baik Tidak boleh yang bernoda, tidak boleh juga yang robek, yang lusuh Setelah dikurasi, pengunjung akan mendapatkan token Tokennya dari tutup botol Jadi dimana token ini bisa dipergunakan untuk menukar baju Jadi kalau sudah masuk ke dalam area tukar baju Bisa bebas mengambil, misalkan dapat 5 baju Dia juga bebas mengambil 5 baju lain Yang kita display di area aktivitas tukar baju Lalu tinggal ke kasir dan ditukarkan tokennya Dan selesai pengunjung tanpa mengeluarkan uang Dapat baju baru Jadi sebenarnya tukar baju ini adalah sebuah kampanye yang digagas oleh komunitas zero waste Indonesia Dimana tujuannya adalah memberikan alternatif atau memberikan solusi sebenarnya terhadap penanganan limbah fashion dan sampah tekstil di Indonesia Dalam industri fashion ini kita tidak pernah sadar bahwa baju yang kita dapatkan walaupun murah Ada sebuah harga yang tidak terbayarkan di belakangnya Yaitu seperti kenapa sebuah baju bisa murah karena upah dari pekerja yang tidak dibayarkan secara standar Belum lagi mengenai isu eksploitasi anak Karena anak-anak dipekerjakan karena bayarannya bisa sangat murah sekali Lalu belum lagi bagaimana para pekerja tersebut diletakkan di sebuah area bekerja yang mungkin secara struktur bangunannya mungkin juga kurang aman Dan kalau lingkungan dari ribuan baju yang mereka produksi setiap hari itu pastinya terbuat pewarna pakaiannya Karena pewarna pakaian itu adalah pewarna pakaian kimia Karena tidak mungkin pewarna pakaian alami karena membutuhkan waktu yang lebih lama Karena butuhnya ini adalah untuk kebutuhan trend fashion cepat yaitu fast fashion Jadi tentunya setiap hari harus diproduksi Akhirnya efeknya adalah ketersediaan air bersih Secara data kita bisa simpulkan secara globalnya hingga 50 ribu ton pewarna kain kimia itu terbuang ke sungai langsung pakaian Semoga dengan adanya kampanye tukar baju ini terbangun sebuah kesadaran akan ternyata Apa yang kita pakai sehari-hari yang kita kenakan di tubuh kita Itu bisa menjadi salah satu kontribusi terhadap pencemaran lingkungan dan perlakuan yang tidak baik Dengan sesama itu dari segi kemanusiaan Jadi semoga ini bisa dijadikan sebagai membuka mata Setidaknya kita sadar dulu baru setelah kita perlahan-lahan Merubah kepada gaya hidup yang lebih berkelanjutan yang lebih sustainable Terima kasih Terima kasih